bertangan dingin dan dapat membawa DKI daerah khusus Jakarta menjadi semakin baik ke depan. Terakhir, Kang Emil, Ustadz Suswono, kami juga menitipkan perjuangan Partai Demokrat di DKI Jakarta. Kami hadir di sini juga didampingi para pimpinan DPD kami, pimpinan DPC hingga pengurus randi, serta anggota DPRD Partai Demokrat di DKI Jakarta. Demikian, terima kasih kami siap berjuang untuk Jakarta baru, Jakarta maju. Terima kasih, wabilahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi kita dengarkan adalah sambutan dari Sekjen Partai Demokrat, Teguh Rifke. Dan tadi yang ia sampaikan sedikit adalah ia juga menitipkan perjuangan demokrat untuk di Provinsi Jakarta. Kita lanjutkan lagi dialog bersama dengan Prof Muradi. Prof, lagi-lagi kita bahas soal koalisi raksasa 12 partai politik. Sebenarnya kalau analisis Anda, sebenarnya apa yang begitu menggiurkan sampai 12 partai politik bisa begitu saja bergabung dengan Kim Plus? Atau justru apakah ada situasi yang membuat mereka tidak bisa menolak untuk bergabung, Prof? Ada tiga hal, Mbak. Yang pertama memang ini menyangkut soal masa depan mereka di pemerintah yang terakhir. Ini saya kira juga bukan perkara mudah karena nggak semua partai juga punya daya tawar yang besar. Nah yang kedua ini menyangkut soal garansi. Jadi kan memang dalam politik itu kan memang ada seperti berjudi ya. Jadi memang sering kerap kali misalnya apa yang bisa diberikan itu yang kemudian mereka berikan untuk masa depan mereka di pemerintah yang selanjutnya. Nah ini juga salah satu yang saya kira perlu dilihat secara komprehensif. Karena apa? Karena uniknya, karena apa? Karena Gerindra belum kelihatan ini ya, kemudian dominasi untuk memanage Kim Plus ini kan. Sebelumnya Pak Dasko kan juga melakukan upaya tersebut. Tapi justru kemudian yang hari ini yang saya kira memang lebih banyak teman-teman di partai Golkar ya. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga, ini saya kira juga menjadi isu bersama di media sosial dan media mainstream ya. Nah perkaitan soal misalnya Sandra Politik. Nah Sandra Politik ini saya kira menjadi salah satu yang agak rumit untuk didiskusikan. Tapi kemudian susah untuk kemudian ada hal yang kelihatan. Jadi berasal tapi tidak kelihatan. Ini yang saya kira perlu dilihat secara komprehensif oleh publik. Kenapa? Karena itu ini agak unik. Karena seperti kerbau dicucok hidungnya, mereka ikut saja itu yang saya kira menjadi poin ketiga ini yang membuat mereka pada akhirnya tidak punya pilihan lain selain ikut dalam gerbong yang besar ini, Mbak Sindi. Oke. Prof Muradi, tapi kan untuk Pak Suswono sendiri, PKS kan baru bergabung di bisa dibilang di akhir-akhir Kim Plus nih sebelum deklarasi. Tapi kemudian dapat kursi cawagup. Kalau penerimaannya di Kim Plus sendiri, dinamikanya gimana sih Prof? Simpel karena PKS kan menang di Jakarta. Yang kedua juga memang, ini juga menurut saya penghormatan ya ke PKS sendiri karena mereka punya kursi yang cukup besar di pemerintah. Karena begini, kalau nanti misalnya katakanlah kita beraniannya misalnya RK dengan KS Sang. Itu kan akan ada satu dinamika yang tidak bisa terkondisikan ketika ada di DPRD Provinsi. Ini yang saya kira juga perlu dipertimbangkan betul. Artinya Bapak, penghormatan terhadap PKS karena mereka menang. Yang kedua juga dinamika yang terbangun ini nyaman. Karena targetnya bukan di target di Jakarta, Mbak Sindi. Saya bilang targetnya ini ada di pemerintahan baru. Ini pemerintahan baru akan menghitung ulang sebenarnya. Kira-kira dari sekian jumlah partai tersebut akan dapat apaan ada di pemerintahan. Apakah Menteri, Wakil Menteri, Kepala Badan, dan seterusnya. Itu yang saya kira menjadi penghitungan betul. Di luar dari itu memang Pasca Oktober ini kan juga jelatan yang nyebutnya sebagai sandra politik tadi ya. Itu kemudian tidak begitu kuat Pasca Oktober, Pasca 20 Oktober. Artinya apa? Artinya mereka bisa kemudian memberikan investasi politik untuk di awal sampai kemudian pada akhir mereka mendapatkan apa yang menjadi bagian penting dalam koalisi pemerintahan yang akan datang. Oke.